Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 54 Kereta kuda pun melesat pergi Pandangan matu Nyonya Jin kosong melompong, hatinya seolah dicungkil, ia pun berbalik dan pergi Gu dan yang meratap dengan sia-sia, ia hanya dapat memapah Nyonya Jin kembali ke rumah Melihat penampilan Nyonya Jin yang lemah dan kelelahan, dengan sedih Gu dan yang menasah hatinya Furen, kau tak bisa tidur semalaman, bagaimana kalau aku membantumu berbaring untuk beristirahat? Namun Nyonya Jin melambai-lambaikan tangannya, ia berbaring di atas bangku empuk, setelah diam untuk beberapa saat Ia baru mengumam, suruh orang-orang yang dapat dipercaya mengikuti Yuan Bao dan yang lainnya, di satu pihak untuk melindunginya Di lain pihak, aku ingin tahu kemana Yuan Bao pergi, aku tak bisa kehilangan kabar tentang putraku Gu dan yang sama sekali tak menyangka ia akan berbuat seperti itu, namun ia mengangguk dan berkata, baik Nyonya Jin menghela nafas panjang dan berkata, semua berkata bahwa di dunia ini tak ada orang tua yang dapat mengalahkan perempuan Ia dapat dengan mudah mencampakanku sang ibu ini, tapi aku mana bisa mencampakkan putraku? Aku adalah ibunya Perkataan Furen benar, aku akan segera menyuruh orang untuk mengikuti mereka Dalam hati Gu dan yang juga masih mengkhawatirkan Zhang Feng, tindakan Nyonya Jin ini membuat hatinya jauh lebih lega Tanpa beraya lagi, Gu dan yang segera melangkah keluar Ini adalah kedua kalinya mereka datang ke lembah penuh bintang Yeu Kilin bersandar di bahu Jin Yuan Bao, di atas kepalanya masih terdapat langit penuh bintang yang cemerlang Namun hatinya tenggelam dalam tirai kegelapan, seakan tak bisa keluar Api unggun berkobar-kobar, memantul di wajah setiap orang dan membuatnya merah Namun hati mereka tak ada yang terasa hangat Wajah Nyonya Jin yang berduka dan putus asa tak henti-hentinya muncul dalam menak Jin Yuan Bao Membuat hatinya pedih hingga ia seakan tercekik Baunya perlahan-lahan terasa lembab, di samping telinganya terdengar suara sedu se dan Yeu Kilin Membuat pikiran Jin Yuan Bao perlahan-lahan kembali ke masa kini Ia menarik bahu Yeu Kilin, lalu menghiburnya Jangan bersedih, ingatlah sebelum ini ketika kau menanyaiku Kalau pada suatu saat aku harus memilih di antara kau dan ibuku, siapa yang akan ku pilih Saat itu aku merasa pertayaanmu itu tak masuk akal, akan tetapi tak nyana sekarang benar-benar terjadi Yeu Kilin perlahan-lahan menengadah, lalu memandang dirinya dengan sungguh-sungguh dan berkata Kenapa memilihku? Mengapa? Jin Yuan Bao tersenyum, tak menjawab Ia tentu saja tak dapat dengan tak berperasaan melihatnya mati, walaupun Sekarang ibu marah, namun di kemudian hari, kalau mereka mempunyai keturunan, mungkin mereka akan dapat kembali Kau sangat sedih, benar tidak? Yeu Kilin bertanya dengan lirih Jin Yuan Bao memandangnya, lalu mengangguk dengan pelan Maafkan aku, Yeu Kilin menunduk, untuk pertama kalinya, ia menyesali perbuatannya Tak usah minta maaf segala, dengan lembut Jin Yuan Bao mengecup dahinya Karena mu, aku menjadi tahu apa artinya cinta, tak ada permintaan maaf, kau dan aku sama-sama sepakat, hal ini memang sudah semestinya Baiklah, tak usah berpikir yang tidak-tidak, cepatlah tidur Ya, Yeu Kilin memandang Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan di sampingnya yang sedang saling menghibur, lalu dengan perlahan memejamkan matanya Angin malam musim gugur mengandung sedikit hawa dingin Yeu Kilin menggigil dan terbangun, dilihatnya Jin Yuan Bao meringkuk seperti sebuah bola, berbaring di sisinya, tidurnya amat nyenyak Yeu Kilin memandangnya dengan sedih, orang yang tak bisa tidur tanpa ranjang kemala, selimut brokat dan bantal dari kayu cengksi yang ini sekarang berbaring di tengah belantara Dan ternyata dapat tidur dengan begitu nyenyak, nampaknya ia amat kelelahan Sejak kecil lihat tumbuh dewasa di bawah perawatan Nyonya Jin, ia mana pernah merasakan kepahitan seperti ini Sayang sekali sejak saat ini ia akan mengikuti dirinya melarikan diri ke ujung dunia Melihat dahinya yang berkerut dalam-dalam, Yeu Kilin mengerti bahwa hati Jin Yuan Bao amat sedih Ia memuja dan menyayangi Nyonya Jin, namun sekarang demi dirinya, ia telah mencampakkan ibunya Hal ini tentunya bagai membuat hatinya dicungkil, tak nyana, pada akhirnya dirinya lah yang memaksanya mengambil langkah ini Ia teringat pada perkataannya dahulu, yaitu bahwa cita-citanya adalah menjadi seorang buku wai, namun sekarang dirinya membuatnya tak dapat menjadi seorang buku wai Mau tak mau Yeu Kilin memeriksa hati nuraninya, apakah dirinya terlalu mementingkan diri sendiri? Perlahan-lahan, Yeu Kilin pun mengerti, ia mengerti kenapa ibu tak ingin saling mengenal dengan Jin Yuan Bao, ibu khawatir akan merusak kehidupannya Dirinya dan Seng Bunda sangat menyayangi Jin Yuan Bao, akan tetapi, karena cinta itu, dirinya malahan akhirnya mencelakainya Mungkin, Yeu Kilin mengangsurkan tangannya, jari jemari tangannya yang langsing meluncur ke bawah mengikuti tulang dahi Jin Yuan Bao, lalu membelai tulang pipinya, batang hidungnya dan bibirnya Mungkin, meninggalkanmu akan membawa kebaikan bagimu Angin malam menerpa, karena kedinginan, Gu Zhang Feng terbangun, ia membuka matanya, namun tak dapat melihat Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan, hanya ada kereta kuda yang kosong melompong Gu Zhang Feng begitu terkejut hingga wajahnya pucat palsi, kemana kedua nona itu pergi di tengah malam begini Zhang Feng saat itu, suara Jin Yuan Bao terdengar dari dalam kereta, setelah itu ia nampak dengan cepat turun dari kereta Tangannya mengenggam sepucuk surat, di sini ada sepucuk surat, merekalah yang meninggalkannya Gu Zhang Feng segera merebut surat itu, lalu membacanya keras-keras Kami sudah pergi, jaga diri kalian, tak usah mengkhawatirkan kami, kami dapat mengurus diri sendiri, kalian cepatlah pulang ke sisi ibu kalian Setelah membacanya, ia tertegun, lalu mendadak merasa cemas, mereka, ini apa yang mereka lakukan Jangan khawatir, tanpa kereta kuda mereka tak akan lari jauh, Jin Yuan Bao diam seribu bahasa untuk beberapa saat Lalu berkata, mereka pasti pergi ke Meishan, ayo cepat kejar Mereka berdua segera mengejar ke arah Meishan dengan cepat Setelah kereta kuda itu dengan amat cepat berlalu, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan menerobos keluar dari sebuah hutan kecil yang berada tak jauh dari tempat itu Sambil memandangi sosok mereka berdua yang perlahan-lahan menghilang, Jiang Xiaoxuan menghela nafas dengan pelan Lalu berkata, dugaanmu tak salah, mereka memang pergi ke Meishan untuk mencari kita berdua Kalau mereka tak bisa menemukan kita berdua, mereka pasti akan kembali ke Wismajin Suara Yeu Kilin agak parau Jiang Xiaoxuan memandanginya, lalu bertanya, kalau begitu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku hendak mengikuti mereka dengan diam-diam, untuk melindungi mereka Dengan wajah cemas Yeu Kilin berkata, saat pulang ke rumah mertua, banyak orang di sepanjang jalan hendak mencelakai Yuan Bao Walaupun cerdas, namun ia tak bisa bersilat, aku benar-benar khawatir Aku juga mengkhawatirkan Zhang Feng, tak ada jeleknya kalau kita mengikuti mereka dari kejauhan, sehingga dapat melindungi Zhang Feng dari belakang Mereka berdua berbicara sambil mengikuti kedua lelaki itu dari jauh Apakah mereka benar-benar pergi ke Meishan, dengan khawatir Gu Zhang Feng bertanya Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, hanya mengangguk-angguk, dengan mengikuti rute yang diingatnya, ia berjalan dengan cepat Begitu kaki mereka menapaki sebuah hutan cemara yang lebat, sekonyong-konyong beberapa orang berpakaian hitam melompat turun dari petohonan di samping mereka, lalu mengepung mereka berdua Siapa kalian, Gu Zhang Feng amat terkejut, hal pertama yang terpikir olehnya adalah keselamatan Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan Orang-orang berbaju hitam ini jumlahnya sedikitnya belasan orang, jangankan dua orang nona yang lemah lembut, kalaupun mereka berdua yang lelaki melihat mereka, mereka pun akan merasa jari Akan tetapi pihak musuh tentu saja tak menjawab pertanyaannya, mereka langsung mengayunkan golok mereka yang berkilau keperakan untuk menebas ke arah mereka Jin Yuan Bao segera menghindar dan berkata pada Gu Zhang Feng, Zhang Feng, cepat lari Namun tepat pada saat itu, dari kejauhan Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan melihat Gu Zhang Feng dan Jin Yuan Bao sedang diketung oleh orang-orang berbaju hitam itu Jiang Xiaoxuan amat terkejut, ia baru saja hendak menjerit, namun mulutnya dibekap rat-rat oleh Yeu Kilin Yeu Kilin menyeretnya ke belakang sebatang pohon cemara, lalu berbisik menesahatinya Apapun yang terjadi, kau tak boleh keluar, aku akan pergi menyelamatkan mereka, kalau kau keluar kau akan menjadi batu sandungan, paham? Jiang Xiaoxuan mengangguk-angguk, lalu berkata, Kilin, kau harus berhati-hati Yeu Kilin tersenyum, dengan tajam ia memandang Gu Zhang Feng yang sedang dihadang dua orang berbaju hitam Meta pedang kedua orang itu sedang akan menikam dadanya Yeu Kilin melompas sambil menendang, menendang jatuh pedang itu, lalu ia berjumpalitan dan menendang orang itu hingga jatuh ke tanah Setelah itu, dengan amat sebat ia menangkap pedang yang sedang terjatuh itu dan menangkis tikaman orang berbaju hitam lainnya dengannya Kau cepat lari, Yeu Kilin menggunakan kesempatan itu untuk berseru kepada Gu Zhang Feng Gu Zhang Feng segera memandang kesekelilingnya, namun tak melihat Jiang Xiaoxuan Ia merasa sangat putus asa, namun dengan penuh rasa persaudaraan ia berseru, kalau lari kita lari bersama Tolol, kalau begitu tak ada seorang pun dapat lari, dengan sekuat tenaga Yeu Kilin mendorongnya jauh-jauh Setelah mendorongnya keluar dari gelanggang pertempuran, ia segera memburu ke depan Jin Yuan Bao dan melindunginya Ketika melihat sosok yang sudah akrab dengannya itu, dahi Jin Yuan Bao berkerut, ia tak bisa menahan diri untuk tak menegurnya Gadis Bao, kenapa kau memilih saat ini untuk kembali? Akan tetapi, pada saat itu dua orang berbaju hitam saling bertukar pandang, mereka sedikit memperlunak jurus-jurus yang mereka lancarkan pada Yeu Kilin Sama sekali tak benar-benar hendak mencelakainya Walaupun mereka berbelas kasihan pada Yeu Kilin, namun pada dasarnya musuh terlalu banyak sehingga perlahan-lahan Yeu Kilin jatuh di bawah angin Melihat keadaan itu, sinar mata Jin Yuan Bao berubah, dalam sekejap mata, ia telah mengambil keputusan, ia berbalik dan berlari ke arah yang sebaliknya Jangan biarkan Jin Yuan Bao kabur, seorang berbaju hitam yang bermata tajam berseru Semua orang segera mencampakkan Yeu Kilin dan Gu Zhang Feng, lalu mengejar Jin Yuan Bao Yeu Kilin cepat-cepat berbalik untuk menolong Jin Yuan Bao Saat itu Jiang Xiaoxuan berlari keluar dari balik pohon, berlari ke arah Gu Zhang Feng, lalu menariknya supaya berhenti, jangan merepotkan Untuk sesaat Gu Zhang Feng tertegun, lalu dengan girang bercampur terkejut memandanginya, dengan amat kegembira ia menariknya ke dalam pelukannya Namun pada saat itu, karena tak waspada, Jin Yuan Bao berlari ke sebuah jalan buntu, di depan matu nampak tebing yang padat dan gelap, sedangkan di sekelilingnya adalah udara kosong, ia tak punya jalan untuk melarikan diri lagi Ketika orang-orang itu melihat bahwa ia telah jatuh ke dalam keadaan yang runyam, mereka segera menyeringai menyeramkan, beberapa bilah pedang pun langsung menikam ke dada Jin Yuan Bao Tepat pada saat yang amat genting itu, sekonyong-konyong dari tengah udara kosong itu melesat serinceng Feibiao, lalu beberapa orang berbaju hitam itu pun terjatuh ke tanah, di setiap dada orang itu menancap sebatang Feibiao Jin Yuan Bao memusatkan pandangannya dan melihat sepasang orang berbaju hitam melompat turun dari pohon di sampingnya, lalu langsung menempur orang-orang berbaju hitam lainnya Cepat kabur, saat itu Yeu Kilin menerjang ke arahnya dan dengan sebat mendorong Jin Yuan Bao yang masih terpana, lalu menerobos keluar dari kepungan Mereka berempat menggunakan kekacauan itu untuk melarikan diri Di dalam hutan cemara itu sama sekali tak ada cahaya, mereka berempat berlari dengan kacau tanpa tahu arah, sampai hutan itu sedikit demi sedikit menjadi jarang-jarang dan sinar rembulan menerobos masuk lewat selasih Setelah pohon, hati mereka barulah perlahan-lahan menjadi tenang Yeu Kilin menelungkup di atas tanah untuk mendengarkan, setelah beberapa saat ia menghembuskan napas lega dan berkata, nampaknya mereka tak mengejar Begitu mendengar perkataan itu, Gu Zhang Feng menepuk jantung di dadanya yang masih berdebar-debar ketakutan, kejadian barusan itu sangat berbahaya, untung saja mereka berkelahi sendiri, kalau tidak kita pasti sudah mati Namun Jin Yuan Bao menggeleng, tak benar, mereka berasal dari dua kelompok yang berlainan Apa? Gu Zhang Feng tercengang Kelompok pertama adalah yang menyerangku, hendak membunuhku, sinar mati Jin Yuan Bao menjadi agak suram, kelompok kedua hendak melindungiku Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin mencecarnya, siapa yang hendak melindungimu? Jin Yuan Bao memandang ke bawah, seakan malu untuk membicarakan hal itu, setelah beberapa saat ia baru melontarkan tiga kata, orang Wisma Jin Yeu Kilin tertegun, lalu menjadi tenang dan berkata, ibumu masih tak bisa mencampakanmu Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, ia menunduk, tinjunya mengepal erat-erat, ia agak gemetar, berusaha sebisanya menahan diri Yuan Bao, sebaiknya kau kembali, Yeu Kilin membuka mulut dan menasah hatinya Aku tak mungkin meninggalkanmu, Jin Yuan Bao mengangkat tangannya untuk menghentikan perkataannya Lebih baik kau pulang, kalau tidak, walaupun sampai ke ujung dunia, aku akan mengejarmu Yuan Bao, Yeu Kilin merasa tak berdaya, matanya berlinangan air mata Baiklah, cepat jalan, Jin Yuan Bao melambaikan tangannya, lalu memimpin mereka melangkah ke depan Di benaknya perlahan-lahan muncul kejadian yang sangat berbahaya barusan ini, ketika para pembunuh itu sedang menikam dengan pedang mereka, dirinya melihat dengan amat jelas sebuah tattoo yang sudah sangat akrab dengannya di lengan salah seorang di antara mereka Lagi-lagi mereka, dahi Jin Yuan Bao berkerut, air mukanya makin bertambah suram Saat itu keadaan di Taman Furong di Wisma Jin sunyi senyap Nyonya Jin berbaring di atas bangku empuk, dahinya ditutupi sehelai handuk Penyakit sakit kepalanya yang sudah lama tak kambuh, kembali komat, ia menyanggah dahinya dan mengerang Liu Wan Chao mencuci handuk dengan penuh perhatian di sisinya, dengan lembut ia menas hatinya, Guma, jangan terlalu sedih, kesehatan tubuh paling penting Bagaimana aku bisa tak sedih, tak khawatir, wajah Nyonya Jin penuh rasa khawatir Orang-orang yang kukirim untuk melindungi Yuan Bao baru saja mengirim kabar bahwa ada orang yang hendak membunuhnya Mula-mula Liu Wan Chao terkejut, namun setelah itu wajahnya nampak tegas, kenapa bisa sampai terjadi peristiwa seperti itu Langit melindungi orang yang benar, Yuan Bao pasti dapat menyelamatkan diri Semoga Yuan Bao cepat sadar dan kembali ke Wisma Jin Sadar, Nyonya Jin menarik napas dalam-dalam Para pelayan sudah melapor bahwa mereka berempat meneruskan perjalanan ke penginapan Fuchang Ia tak bermaksud pulang Tadinya aku menganggap bahwa Yuan Bao akan dapat memikul beban pekerjaan besar Wisma Jin Akan tetapi ia tergilah-gilah pada gadis kampung itu, dan berkali-kali membuatku putus asa Liu Wan Chao memperhatikan setiap perkataan dan tindak tanduknya dengan seksama Begitu mendengarnya Jin mengungkit-ungkit usaha besar keluarga Jin Ia segera mengambil kesempatan untuk berkata Guma, aku datang justru untuk melapor padamu Di pabrik senjata ada barang baru Sekarang sedang menunggu orang yang berwenang dari Wisma kita untuk memeriksanya Yuan Bao tak berguna Sedangkan dengan keadaan tubuhku yang seperti ini aku tak bisa pergi Wen Chao, lebih baikkah saja yang pergi Akhir-akhir ini kau banyak mengurus-urusan pabrik senjata ini Benar saja, semuanya persis seperti yang diperkirakan olehnya Liu Wen Chao kegirangan, namun ia dengan sekuat tenaga menahan air mukanya agar tak berubah Ia menunduk dan berkata dengan patuh Guma jangan khawatir, Wen Chao akan berusaha dengan sepenuh hati Sampai Yuan Bao kembali dan urusan pabrik senjata dapat diserahkan ke tangan cuan muda Ku harap akan ada hari seperti itu Dengan putus asa Nyonya Jin menggeleng Setelah itu dengan penuh perhatian ia memandang Liu Wen Chao dan memujinya dengan suara pelan Wen Chao, aku tahu kau tekun dan dapat diandalkan Kau punya kemampuan, setia dan jujur Kalau Yuan Bao seperti dirimu ini, aku tak perlu khawatir seperti ini Diam-diam Liu Wen Chao merasa puas diri, ia segera berlutut di hadapan Nyonya Jin Seraya berkata dengan lantang, Wen Chao tak akan mengecewakan Guma Baik, anak baik Nyonya Jin mengelus-elus dahinya yang agak nyeri, pergilah beristirahat Baik, dengan sikap hormat, Liu Wen Chao mengundurkan diri Pagi-pagi keesokan harinya, Liu Wen Chao yang berseri-seri penuh keberhasilan membawa pasukan berkudanya sendiri menuju ke pintu gerbang pabrik senjata Langkah kakinya ringan dan lincah, rasa puas diri nampak jelas dalam sikap dan perkataannya Akan tetapi para prajurit yang menjaga pintu gerbang tak tahu apa yang telah terjadi Begitu melihatnya datang, mereka segera maju menghadangnya Begitu melihat kejadian itu, Agui maju dan menendang para prajurit penjaga gerbang itu Lalu mengambil lingpai dari saku dadanya dan berkata Perintah dari Nyonya Jin, sejak saat ini segala urusan besar dan kecil di pabrik senjata akan diurus oleh Liu Gong Zi Begitu melihat kejadian itu, para penjaga pintu segera mundur dengan di juri Para pengawal yang berada di sekeliling mereka pun segera berlutut menghormat Liu Wencao memandang mereka dengan sikap merendahkan, lalu melangkah dengan Jumawa ke pintu gerbang Sekitar sejam kemudian, Agui telah mengumpulkan para pejabat besar dan kecil, pandai besi dan pengawal pabrik Senjata di halaman untuk mendengarkan pengarahan Liu Wencao Setelah Liu Wencao keluar dari kantor, Agui mendehem, lalu berkata dengan lantang, kalian harap tenang, sekarang aku akan mengumumkan sebuah berita Nyonya Jin memerintahkan agar setelah ini semua urusan besar dan kecil di pabrik senjata diserahkan pada Liu Gong Zi Sekarang mohon Liu Gong Zi memberikan pengarahan Semua orang segera diam, dengan agak jari mereka memandang Liu Wencao Liu Wencao terlebih dahulu perlahan-lahan menyapu semua orang dengan pandangan matanya Lalu berkata dengan serius, pengawasan pabrik senjata ini diserahkan oleh yang mulia kepada keluarga Jin Pabrik ini penting bagi pertahanan tanah air kita, sebuah tanggung jawab yang amat besar Aku datang atas perintah Guma untuk mengurus pabrik senjata ini, jelas bahwa aku tak berani meremahkan tugas ini Belum lama ini, pada upacara pelantikan cuan muda, meriam besar buatan kita meledak Peristiwa ini adalah tamparan bagi muka kita sendiri Di sini aku hendak memberitahu kalian semua bahwa aku Liu Wencao bukan cuan muda Jin Setelah ini ketika pabrik senjata berada dalam tanganku, aku tak akan membiarkan peristiwa semacam itu terjadi Liu Wencao berhenti sejenak, lalu menyapu semua orang di lapangan itu dengan pandangan matanya yang dingin Agui maju selangkah lalu berkata dengan lantang, apakah kalian semua sudah mengerti? Saat ini pabrik senjata diurus oleh Liu Gongzi, sejak saat ini kalian hanya patuh pada Liu Gongzi seorang Para pejabat yang tahu melihat gelagat segera berlutut untuk menjilat Liu Wencao Mohon Liu Gongzi memberikan perintah Perlahan-lahan, semakin banyak orang ikut berlutut, kami bersedia mendengarkan perintah Liu Gongzi Liu Wencao mendongak, walaupun wajahnya nampak tenang tak bergelombang, namun dalam hati ia kegirangan menerima sambutan meriah seperti itu Justru pada saat Liu Wencao hendak menikmati kekuasaannya, sebuah titah dari Ibu Suri tiba di Wisma Jin, Ibu Suri tiba-tiba ingin menemui Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin secara pribadi Tentu saja hal ini seperti membubuhkan garam keluka Nyonya Jin Seketika itu juga, Nyonya Jin amat khawatir, hatinya galau Akan tetapi, perlahan-lahan, perlahan-lahan, ia pun menjadi tenang, Nyonya Jin yang sudah mengalami begitu banyak lika-liku Sekali lagi, demi cinta seorang ibu, mengambil sebuah keputusan yang beresiko Ketika Liu Wencao kembali ke Wisma Jin dengan penuh rasa puas diri, ia mendapati sebuah kereta kuda berhenti di depan pintu gebang Selain itu masih ada sepasukan pengawal, Nyonya Jin bersama Gu dan Yang yang membawa koper pun keluar dari mulut pintu Liu Wencao cepat-cepat menyongsongnya dan bertanya, apakah Guma hendak pergi jauh? Ya, Nyonya Jin mengangguk Di sepanjang perjalanan pulang, Liu Wencao telah mendengar mengenai titah ibu suri itu Ia benar-benar merasa bagai ada angin timur yang membakar cibi Nampaknya, Nyonya Jin hendak mencari Jin Yuan Bao sendiri Maka dengan hati-hati ia pun mencari tahu, apakah Guma hendak mencari Jin Yuan Bao sendiri? Nyonya Jin menghela nafas dengan pelan, puteraku sudah melarikan diri, sebagai seorang ibu, apa yang dapat kulakukan? Lagipula ibu suri juga ingin menemui Yuan Bao Liu Wencao cepat-cepat menasehatinya, Guma tak usah khawatir Ibu suri hendak memanggil Yuan Bao suami istri, nampaknya hanya untuk berbasa-basi saja Mungkin ketika mereka sedang tak akur, ada desas-desus yang masuk ke telinga ibu suri, dan ibu suri ingin memberi mereka nasihat Kita dapat mencari akal agar ibu suri mengubah rencananya Serahkan saja rencana ini pada Wencao Wencao, panggilan ibu suri mana bisa dihindari Nyonya Jin mengerutkan keningnya Lagipula, selama Yuan Bao tak berada di Wisma, seharipun aku tak bisa merasa tenang Ketika Yuan Bao pergi, ia memutuskan hubungan, sehingga membuat hati Guma hancur Namun dalam hati Guma masih hanya ada dirinya saja Di wajah Liu Wencao sekilas nampak rasa putus asa Tak peduli apa yang dilakukannya, ia tetap putraku Dengan tenang Liu Wencao terus menasehatinya Guma, urusan mencari Yuan Bao ini serahkan saja pada Wencao Kau tunggu saja dengan tenang di Wisma Kau adalah soko guru Wisma Jin kami Kalau sampai terjadi apa-apa, apa yang harus kami lakukan Dalam hal ini Wencao memikirkan kepentingan Guma Dan ratusan orang yang bekerja di Wisma Jin Mohon agar Guma memikirkannya dengan baik Kau pun tahu tak Yuan Bao Kalau orang lain pergi, ia akan menabrak tembok batu Dan terpaksa kembali dengan tangan kosong Hanya kalau aku sendiri pergi, barulah dapat mengajaknya pulang Tapi Guma, hal ini sangat berbahaya Kau tak bisa mempertaruhkan nyawamu sendiri Mendengarnya begitu memperhatikan dirinya Rasa hangat muncul dalam hati Nyonya Jin Dengan lembut ia berkata Wencao, aku tahu kau bermaksud baik Tapi tekatku sudah bulat Kau tak usah banyak bicara lagi Melihat wajah Nyonya Jin yang penuh tekat Liu Wencao tahu bahwa ia sudah tak bisa menghalanginya lagi Ia hanya dapat menghela nafas dan berkata Karena Guma sudah bertekad untuk pergi Perbolahkanlah Wencao ikut Agar di perjalanan aku dapat mengurus dan melindungi Guma Tak bisa, Nyonya Jin mengheleng Di Wisma tak boleh sampai tak ada orang yang bertanggung jawab Lebih baik kau mengurus Wisma dengan baik Kalau begitu, baiklah Wajah Liu Wencao nampak tak berdaya Setelah itu, dengan hati-hati ia mencari tahu Begini juga baik Biarkan Yuan Bao dan Kilin pulang Kalau Ibu Suri tahu tentang masalah menikah dengan identitas palsu itu Guma dapat memperkenalkan Yew Kilin dan berkata bahwa Guma telah ditipu mentah-mentah olehnya Tak pernah ada masalah menikah dengan identitas palsu Dan juga tak ada Yew Kilin Di hadapan Ibu Suri, ia adalah Jiang Xiaoxuan Dengan agak kesal Nyonya Jin memotong perkataan Liu Wencao Guma, ini Koma Liu Wencao amat terkejut Nyonya Jin menarik napas panjang Lalu berjalan ke arah Liu Wencao Dengan suara pelan Ia menatapnya seraya berkata Aku tak berkata apa-apa Kau tak berkata apa-apa Yuan Bao Dan Kilin tak mungkin berkata apa-apa Gu dan Yang dan dua gadis pelayan yang selalu mengikutiku pun tak mungkin berkata apa-apa Maka masalah ini tak akan pernah masuk ke telinga Ibu Suri Liu Wencao berusaha sekuat tenaga menahan rasa tercengang dalam hatinya Dengan tenang ia berkata Wencao pasti akan dapat menjaga rahasia ini Akan tetapi Di dunia ini tak ada tembok yang tak berbocor Hal ini berkaitan dengan keselamatan Guma Mohon agar Guma mempertimbangkannya dengan seksama sebelum bertindak Tak usah banyak bicara Setelah berkata Nyonya Jin naik ke kereta Liu Wencao berdiri di ambang pintu gerbang untuk mengantarnya pergi Setelah kereta kuda telah sepenuhnya menghilang dari pandangan matanya Di wajahnya perlahan-lahan muncul rasa terkejut dan putus asa terhadap Nyonya Jin Dengan penuh beban pikiran dan kegelisahan Ia kembali ke Wisma Akan tetapi tak nyana Begitu ia tiba di kediamannya sendiri Liu Kian Kian menyambutnya dengan wajah tanpa ekspresi Lalu langsung bertanya Apakah sekarang kau puas? Liu Wencao tercengang Aku puas karena apa? Kau masih berpura-pura Air matah berlinangan di matah Liu Kian Kian Dengan geram ia berkata Yuan Bao GG sudah pergi Sekarang semua ini milikmu Bukankah kau sudah lama menantikan peristiwa ini? Omong kosong apa itu? Dengan gusar Liu Wencao mengibaskan lengan bajunya Yuan Bao pergi karena ia tergilagilah pada perempuan itu Apa hubungannya denganku? Namun tanpa disangka-sangka Liu Kian Kian malahan tertawa sinis Hah, kau menyembunyikannya dari Guma dan menyembunyikannya dari seluruh Wisma Jin Tapi kau tak dapat menyembunyikannya dariku Apa kau ini sudah sinting? Apa yang ku sembunyikan? Apakah kau berani berkata bahwa semua ini direncanakan olohmu? Kau selalu berusaha dengan segala care Agar Yuan Bao terpaksa pergi dan meninggalkan Wisma Jin Kau selalu menantikan hari itu Sekarang akhirnya kau berhasil melakukannya Akan tetapi, bagaimanapun juga Yuan Bao Jage adalah saudara yang tumbuh besar bersama kita Bagaimana kau bisa melakukan perbuatan yang hina seperti itu? Apakah kau masih punya rasa persaudaraan atau tidak? Tutup mulut, dengan wajah pucat pasi Liu Wencao menahan gerakan tangannya sendiri yang akan memukulnya Apakah aku melakukan semua ini demi diriku sendiri? Kau memandangnya sebagai seorang saudara Tapi di mati mereka kita adalah hamba yang hidup menumpang di bawah atap mereka Kalau aku Liu Wencao tak berusaha menegakkan kembali Kehormatan keluarga kita, kita tak akan pernah dapat mengangkat kepala kita Aku justru hendak berkata, tanpa peduli apapun juga Liu Qian Qian terus berkata, bahwa aku membencimu Aku membencimu karena kau memaksa Yuan Bao Jage pergi Kalau ia tak pulang, untuk seumur hidup aku tak akan memaafkanmu Kau, sambil menggertakan gigi, Liu Wencao mengangkat tangannya Coba kalau kau berani Liu Qian Qian mengangkat kepalanya dan menatapnya Sinar matanya yang keras kepala menusuk hati Liu Wencao dalam-dalam Perlahan-lahan ia menurunkan tangannya Lalu dengan suara lirih memanggilnya, Qian Qian Aku membencimu, Liu Qian Qian menggeleng Setelah melontarkan dua perkataan terakhir itu Dengan penuh hamarah ia meninggalkan tempat itu dengan cepat Melihat sosok yang perlahan-lahan menjauh itu Liu Wencao tahu bahwa hatinya pun perlahan-lahan menjauhi dirinya Walaupun ia adalah adik kandungmu, namun pikirannya tak sama denganmu Apakah anda akan mengurungnya entah sejak kapan Agui telah berada di belakangnya Namun Liu Wencao seakan tak melihatnya Dengan tenang ia berkata, siapapun tak boleh menghalangiku Awasi dia dengan Kitat, sejak saat ini Ia tak boleh selangkah pun keluar dari Wisma Jin Baik, Agui menjawab Lalu kembali berkata Barusan ini Nyonya Jin pergi mencari Jin Yuan Bao sendiri Benar-benar tak disangka-sangka Aku sudah membuat berbagai perhitungan Namun tak memperhitungkan kegilaan seorang perempuan Begitu seorang perempuan menjadi seorang ibu Ia menjadi gila dan rela melakukan apapun Demi Jin Yuan Bao, Nyonya tak segan-segan membahayakan nyawanya sendiri Dan nyawa ratusan orang di Wisma Jin Gongzi, hal ini tak dapat dibiarkan Kalau begitu Koma Agui membuat gerakan memotong leher Liu Wen Chao menggeleng Ketika kau terakhir kalinya mengirim orang untuk membunuh Jin Yuan Bao Di tengah jalan mereka dihalangi oleh orang-orang yang dikirim Nyonya Nyonya bersikap waspadat terhadap hal-hal seperti itu Sekarang Nyonya berani mencari Jin Yuan Bao karena ia telah mengirim pengawal terlebih dahulu Karena keadaan sudah seperti ini, kalau kita bertindak gegabah Kita akan mengungkapkan rahasia diri kita sendiri Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dahil Liu Wen Chao berkerut dalam, untuk sementara ia belum menemukan akal Matahari terbenam di barat, cahaya lentera perlahan-lahan menjadi terang Sebuah kereta kuda berhenti di depan sebuah penginapan di sisi jalan Namun tak ada orang yang turun dari dalamnya Setelah itu, seorang berpakaian hitam memutari penginapan itu dan keluar Dengan langkah-langkah cepat ia menghampiri kereta itu Lalu setengah berlutut di sisinya Sebuah sudut tira jendela kereta tersingkap Memperlihatkan Nyonya Jin Lapor pada Furen Kami telah menyelidikinya dengan jelas Mereka berempat berada di penginapan Fuxing di depan Nyonya Jin mengangguk-angguk Blokir jalan di sekitar penginapan Sekarang kita segera masuk Ia menengadah dan memandang kisi-kisi jendela berwarna kuning pucat di loteng teratas penginapan itu Di sana samar-samar nampak sebuah sosok yang sudah sangat diakrabinya Di balik jendela itu, Jin Yuan Bao duduk di sisi jendela Dengan lembut ia mengganti perban Yeu Kilin Gerakan jari jemarinya agak terlalu keras Dan Yeu Kilin pun mau tak mau menarik lengannya Jin Yuan Bao cepat-cepat bertanya dengan penuh perhatian Sakitkah? Yeu Kilin menggeleng-geleng pelan Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya Lalu kembali mengoleskan obat padanya Dengan lirik ia berbisik Uang bekal perjalanan tak banyak Tak bisa membeli obat yang bagus Kalau kau merasa sakit Katakanlah Melihat wajah Jin Yuan Bao yang tirus dan pucat Yeu Kilin tak dapat menahan diri untuk tak berkata Yuan Bao, maafkan aku Namun ketika mendengar perkataan itu Jin Yuan Bao malahan tersenyum Lalu menggodanya Dimana Yeu Kilin dahulu yang tak takut langit dan bumi Dan yang kalau langit runtuh pun tak akan meneteskan air mata Yeu Kilin Satu-satunya orang di kolong langit ini yang dapat memukul dan memakiku Tapi juga dapat menerimati kaman pedang dan terluka demi diriku Yeu Kilin mengkedip-kedipkan matanya Lalu memandang ke bawah Semuanya ini gara-gara aku Sehingga membuatmu meninggalkan Wisma Jin Dan meninggalkan ibumu Hal ini membuatku sangat sedih Cepatlah pulang Kalau aku pergi lantas kau bagaimana Sekilas rasa tak senang muncul di wajah Jin Yuan Bao Tak usah mengkhawatirkanku Yeu Kilin mengangkat alisnya Dengan wajah angkuh ia berkata Memangnya aku Yeu Kilin ini siapa Tak ada tempat yang belum pernah ku datangi Sebenarnya aku dapat meninggalkan Wisma Jin Tanpa diketahui siapapun Tentu saja aku dapat pergi sendiri Kau jangan khawatir Pulang dan katakanlah pada ibumu Bahwa akulah yang menawanmu Sekarang walaupun masalah ini sudah Terbongkar Tak mungkin terjadi apa-apa pada Wisma Jin kalian Kalau tidak Tanda petik Akan tetapi Sisa perkataannya telah dipotong oleh Sebuah pelukan yang amat terat dan hangat Jin Yuan Bao menyandarkan dagunya Di bahu Yeu Kilin Dengan amat berduka Ia berkata Barusan ini aku telah menjadi Seorang anak tak berbakti yang tak tahu Terima kasih Masa sekarang kau ingin menjadikanku Seorang lelaki yang tak setia juga Yeu Kilin terkejut Tubuhnya perlahan-lahan menjadi lemas Ia membiarkan Jin Yuan Bao memeluknya seperti itu Mereka berdua diam seribu bahasa Memusatkan perhatian pada saat-saat itu Pelukan seperti itu seakan membuat waktu berhenti Tapi Tanda petik Sebelum Yeu Kilin menyelesaikan perkataannya Jin Yuan Bao telah memotongnya Tak usah bicarakan hal-hal lain Selama aku masih hidup Aku tak mungkin membiarkan orang lain mencelakaimu Yuan Bao Tok, tok, tok Terdengar suara ketukan Pada saat seperti ini Siapa yang datang Dengan agak kesal Jin Yuan Bao melepaskan pelukannya Kemungkinan besar Zhang Feng dan Xiaoxuan Aku akan membuka pintu Yeu Kilin bangkit Merapikan pakaiannya Berjalan ke depan pintu Lalu mendorongnya hingga terbuka Akan tetapi Setelah pintu dengan perlahan terbuka Yang muncul adalah Nyonya Jin yang wajahnya penuh hamarah Seketika itu juga Yeu Kilin terpaku Matanya terbelalak Tubuhnya tak bergeming Siapa yang datang? Jin Yuan Bao melangkah ke depan Begitu melihat Nyonya Jin berdiri di ambang pintu Untuk sesaat ia tertegun Nyonya Jin memandanginya Dan juga memandang perbandan obat luka Yang belum sempat dibereskan di atas meja Sambil mengerutkan keningnya Ia berkata Kenapa kau tak mengizinkan ibu masuk ke kamar? Jin Yuan Bao agak gemetar Mau tak mau ia pun minggir Nyonya Jin masuk ke dalam kamar Lalu duduk di atas kursi Jin Yuan Bao berusaha keras Untuk menenangkan diri dari Keterkejutannya Ia menghadang di depan Yeu Kilin Lalu menanyainya Ibu, apakah kau masih tak mau membebaskannya? Apakah kalau ia mati kau baru menganggap Masalah ini selesai? Mendengar perkataan itu Yeu Kilin malahan maju ke hadapan Nyonya Jin Lalu dengan tulus berkata Masalah ini timbul karena aku Aku sendiri yang menyebabkannya Dan aku sendirilah yang akan menanggungnya Foren boleh memperlakukanku dengan sesuka hatimu Silahkan membunuh atau menghukum picis aku Tapi mohon bebaskan Xiaoxuan Dia tak bersalah Namun Nyonya Jin tak berkata apa-apa Hanya matanya berbinar-binar mengawasi Yeu Kilin Seakan hendak melihat apakah dalam lubuk hatinya Yang terdalam ia bermaksud jahat atau tidak Dipandangi olehnya seperti itu Bulu Roma Yeu Kilin pun berdiri Kau bisa berlagak mengiba-iba Dan juga rela mengorbankan diri demi sahabat Serta bersikap kesatia Tak heran Yuan Bao begitu tergilagilah padamu Dengan sinis Nyonya Jin menyindirnya Begitu mendengar perkataannya Jin Yuan Bao menyembunyikan Yeu Kilin di belakang tubuhnya Lalu berkata kepada Nyonya Jin Tentunya Anda tak sudi memberi ampun padanya Ketika meninggalkan Wisma Jin Aku sudah berkata bahwa Aku akan hidup dan mati bersama Kilin Kalau ibu berkeras hendak membunuh Kilin Silahkan bunuh anak terlebih dahulu Namun Yeu Kilin mengibaskan tangan Jin Yuan Bao Aku tak mau kau mati Kau seharusnya kembali ke sisi ibumu Kalian ibu dan anak bersatulah kembali Dan jalani hidup dengan baik Aku sudah berkata Kalau kau mati Aku tak akan hidup sendirian Tanpa memperdulikan apapun juga Jin Yuan Bao kembali menarik tangan Yeu Kilin Melihat bahwa sampai sekarang dihadapannya Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin masih bersikap mesra Metunyonya Jin memancarkan kemarahan Namun setelah itu ia berusaha sekuat tenaga menahan dan menenangkan diri Lalu berkata Memangnya aku berkata hendak membunuh orang? Kenapa kalian begitu ingin mati? Yeu Kilin dan Jin Yuan Bao saling memandang Kau putraku Aku ibumu Seorang anak dapat tak memperdulikan ibunya dan meninggalkan rumah Namun seorang ibu tak dapat mencampakan anaknya Yeu Kilin dan Jin Yuan Bao gemetar Sejak anak melangkah keluar dari gerbang Wisma Jin Anak tak lagi punya hubungan dengan Wisma Jin Jin Yuan Bao berusaha keras menahan perasaannya Begitu mendengar perkataannya Metunyonya Jin nampak putus asa Namun ia masih dengan suara bergetar berkata Tak peduli kau berkata apa Tak peduli kemana kau pergi Selamanya kau putraku Dan selamanya aku ibumu Sekarang aku akan membawamu pulang Bibir Jin Yuan Bao gemetar Ia tak berkata apa-apa Ketika mendengar perkataan itu Yeu Kilin tak kuasa menahan diri untuk tak menesahatinya Yuan Bao Kau seharusnya pulang bersama ibumu Aku telah bersumpah bahwa dalam kehidupan ini Aku akan selalu bersama dengan Kilin Sama sekali tak akan meninggalkannya Sinar metu Jin Yuan Bao amat pasti Aku takkan memisahkan kalian Nyonya Jin berhenti sejenak Memandang Yeu Kilin Lalu menghela napas dan berkata Ia juga ikut pulang Kau memperbolahkannya pulang Wajah Jin Yuan Bao nampak tegang Tidak, begitu pulang Kilin akan mati Di seluruh ibu kota terdapat metu-metu yang hendak memanfaatkannya Ia tak boleh pulang Di atas pintu gerbang Wisma Jin tergantung tinggi-tinggi papan pujian yang dianugerahkan ibu Suri Kita masih Wisma seorang general yang dihargai oleh yang mulia Nyonya Jin berusaha keras menahan kesedihannya Lalu dengan perlahan menjelaskan Menurutmu, siapa yang berani dengan sembarangan masuk dan menangkap orang? Atau apakah? Kau masih tak percaya pada ibu? Yeu Kilin pun segera ikut menasehatinya Yuan Bao, jangan berbicara seperti itu pada ibu Kau jangan bicara, Jin Yuan Bao menghentikannya Ia terus memandang Nyonya Jin dan berkata Maafkan kelancangan Anak, namun anak tak mau kembali menempatkan Kilin dalam keadaan bahaya Atau kembali masuk ke tempat yang berbahaya Kalian telah mengundang bencana yang amat besar Apa kalian kira masih ada tempat yang aman bagi kalian? Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin terkejut Setelah ruangan itu menjadi tenang Jin Yuan Bao baru mengumam Dunia ini begitu luas Anak dan Kilin pada akhirnya akan menemukan tempat berpijak Seluruh kolong langit ini adalah tanah kerajaan Dengan sabarnya Jin menjelaskan Ibu Suri mengeluarkan titah Hendak memanggil kalian suami istri Kalau kalian tak datang Ibu Suri pasti akan curiga Masalah pernikahan dengan identitas palsu ini dapat terungkap Kalau hal itu terjadi Kalian akan benar-benar mati tanpa kubur Jin Yuan Bao terkejut Anda datang mencari kami untuk membawa kami menemui Ibu Suri Kalau Ibu Suri ingin menemui kalian Mau tak mau kalian harus menemuinya Setelah itu bagaimana? Apakah kau akan menyerahkan Kilin kepada Ibu Suri dan menimpakan seluruh masalah ini padanya? Tubuhnya Jin terguncang Mendengar perkataan itu Yeu Kilin menunduk dengan sedih Tanpa memperdulikan apapun Jin Yuan Bao terus berkata Kau hendak menukar hidup Kilin dengan keselamatan seluruh Wisma Jin Benar tidak? Kalau begitu Sikap anak jelas Anak hendak mati bersama Kilin Kenapa kau tak mempercayai ibumu seperti ini? Nyonya Jin kehilangan kendali dan berteriak Karena belum pernah melihat ibunya bersikap seperti itu Mau tak mau Jin Yuan Bao tertegun Kalau Ibu benar-benar hendak melaporkan Kilin pada Ibu Suri Dari dulu Ibu sudah melakukannya Tak perlu susah payah mencari dan membawa pulang kalian Ibu bermaksud menjaga rahasia ini bersama dengan kalian Dan melewati keadaan genting ini bersama metonyonya Jin berlinangan air mata Apa? Kau? Kau berkata bahwa Air matonyonya Jin berjatuhan dari sudut-sudut matanya Sejak saat ini Kita akan menjadi orang-orang yang berada dalam satu kapal Kita hidup dan mati bersama Bersama menghadapi kesulitan Kalau kita semua bersatu dan melindungi rahasia ini baik-baik Kita baru dapat menjamin keselamatan semua orang Jin Yuan Bao tercengang Jin Yuan Bao tercengang seakan tak berani mempercayai pendengarannya sendiri Anda, Anda, dengan terbata-bata Yeu Kilin bertanya, hendak membohongi Ibu Suri bersama dengan kami Jin Yuan Bao juga amat terkejut dan tersentuh melihat sikap Seng Ibu, namun pada saat yang sama ia juga merasa sangat khawatir Ibu, ini adalah kejahatan besar menipu Kaisar Benar, gadis Baw ini telah melakukan kejahatan besar menipu Kaisar Tapi puteraku hendak hidup dan mati bersamanya Kalau aku kehilangan puteraku, apa artinya hidup di dunia ini? Kedudukan tinggi, harta melimpah, bahkan seluruh Wisma Jin dapat kucampakan Namun satu-satunya yang tak dapat kucampakan adalah puteraku Yaitu kau, Yuan Bao ku, puteraku, ketika berbicara sampai di sini Nyonya Jin terseduh sedan Dengan amat tercengang Jin Yuan Bao memandang Seng Bunda Perkataannya itu membuatnya amat tersentuh Yeu Kilin pun tertegun, ini adalah untuk pertama kalinya dirinya menyaksikan naluri keibuan Nyonya Jin yang sesungguhnya Asalkan kau hidup dengan baik, asalkan kau bahagia, ibu rela berbuat apa saja Sekarang ibu hanya punya sebuah permintaan, yaitu agar kau ikut ibu pulang Dan setelah itu tak meninggalkan ibu lagi Ketika berbicara sampai di sini, air matu Nyonya Jin membanjir bagai matu air Tak nyana, duk, ia berlutut di hadapan Jin Yuan Bao Jin Yuan Bao amat terkejut, ia cepat-cepat menarik Nyonya Jin, ibu, cepat bangkit Kalau kau tak berjanji, aku tak akan bangkit Jin Yuan Bao pun meneteskan air matu dan berlutut di hadapan ibunya Pemandangan ibu dan anak yang saling berlutut ini membuat hati Yeu Kilin seakan diiris-iris Akhirnya, Jin Yuan Bao memilih untuk mempercayai ibunya sendiri Sambil menangis ia memayang Nyonya Jin agar bangkit Ibu, anak berjanji akan ikut pulang denganmu dan setelah ini tak akan meninggalkanmu lagi Dengan lembut ia menarik Yeu Kilin, Yeu Kilin pun ikut berlutut di hadapan Nyonya Jin Hati Jin Yuan Bao penuh penyesalan, ibu aku akan pulang bersamamu Anak bersumpah bahwa sejak saat ini anak tak akan melukai anda, atau mengecewakan anda lagi Seumur hidup tak akan lagi membuat ibu meneteskan air mata, kalau aku sampai melanggarnya Jangan bicara lagi, Nyonya Jin segera menghentikannya, kalau kau mau pulang bersama ibu, hati ibu sudah lebih bahagia dari apapun Yeu Kilin yang menonton mereka amat tersentuh melihat cinta yang mendalam di antara ibu dan anak itu Pada saat yang sama rasa cemas dan bimbang dalam hatinya bertambah kuat Terima kasih telah menonton!